Di atas kita jatuhkan Sehingga dia bisa menjulur ke bawah Seperti ini Pada saat dia menjulur ke bawah Pertumbuhannya akan lebih cepat Nah selanjutnya Mari kita lihat Untuk sampai ke bawah lagi Ini Julur ke bawah Sampai di sana Yang bagusnya adalah Kalau saya Tidak mau langsung Lipat di sini Saya tidak ingin Tapi saya ambil langsung ke tanah Jadi Ujung yang satu ini sampai ke Ke tanah ini bisa kita Tutup dengan Kita jaga dengan Kayu atau yang penting Bukan tanah Dan tidak boleh tertanam Di dalam tanah Gitu dia Sekarang kita lihat yang sudah Sudah terbentuk Ini sudah Sudah terbentuk Dia naik ke atas Kira-kira Dari tanah itu Sembilan Sembilan ruas Atau sembilan daun Kita potong Guna pemotongan adalah Untuk merangsang Pertumbuhan Panili Supaya lebih membesar Sehingga hasilnya seperti ini Dia naik ke atas Semakin ke atas Semakin besar Setelah sampai di atas Kita usahakan Kita kasih menjulur Kembali Sehingga nantinya Pertumbuhannya akan Lebih Tetapi Kalau dia Sudah ada satu Yang masuk ke bawah Berikutnya Tidak usah Kasih masuk ke bawah Sampai ke tanah Masuk saya Tapi kita lingkar saja Ke atas Dengan caranya Kita tidak boleh Menempelkan pada tiang Kita panggil Ambil tali Kita ikat Sehingga dia Langsung ke atas Tidak menempel Ke Tiangnya Gunanya untuk apa? Supaya Di dalam tiang ini Tidak terlalu banyak Pohonnya Atau akar-akar Yang menempel Sehingga tidak Merusak pertumbuhan Atau mengganggu Pertumbuhannya Panili Nah Sekarang Kita masuk pada Persiapan Agar Dia bisa berbuah Setelah sampai Beberapa kali Dia didipat Nah ini kita potong Ya Potong ini Untuk mempersiapkan Buah Nah Caranya bagaimana? Biasanya kan timbul Apa? Timbul Tunas disini Supaya tidak timbul Tunas disini Kita mengharap Yang muncul adalah Buah Maka kita Harus adakan Gerakan Pengurutan disini Bagian pangkal Di atas Kita urut Goyang-goyang Saja Sampai Terasa Ada air Ada lendir Ada lendir Yang ada keluar Dari Dari batang Panili Sehingga nantinya Dia akan tumbuh Tunas di bagian sini Seperti ini contohnya Ada tunas ini Satu ini Jadi ini Akan merupakan Tunas baru lagi Untuk Mempersiapkan Buah Pada tahun depan Sehingga kita Tidak perlu Menggunakan Sistem Stress Biasanya orang Langsung memotong Pohon Tanpa ada akar Tengku bawa Itu Sistem stress Tapi Kalau saya tidak Menggunakannya Karena Saya pikir Masih ada Cara yang Lebih baik Lebih Kelihatan Subur Tanaman Oke Terima kasih Atas perhatian Saudara-saudara Semoga Bisa menjadi Bipodoman Baik pada saya Maupun Pada rekan-rekan Sesama Betani Penili Oke Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati